Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Aolon ngeluncurin seri Navi R terbaru ya di Indonesia Kabar dan angin segar nih bagi kalian yang nyari smartwatch murah dan udah built-in GPS Yang bikin saya sedikit bingung kenapa Aolon ngeluncurin seri R3-nya dulu baru sekarang keluar seri R2 Yang mana seri R2 ini lebih rendah ya, harganya pun di 660 ribuan aja Jadi bagi kamu yang mungkin ngerasa terlalu tinggi untuk ngejar seri Navi R3 Ya bisa jadi pilihan nih seri Navi R2 Karena sama-sama bagus dan udah built-in GPS juga Tapi apakah sesuai dengan kebutuhan kamu? Yuk langsung aja kita bahas Aolon Navi R2 Untuk desain Aolon Navi R2 ini secara keseluruhan saya lebih suka sih daripada Navi R3 Karena di Navi R2 lebih berkarakter Apalagi kalau kamu perhatikan bagian bezelnya Ya itu yang bikin saya lebih suka daripada Navi R3 Navi R3 sporty tapi agak kurang raget menurut saya Nah kalau kamu pengen lebih raget di Aolon Navi R3 ini dapet banget sih Dan saya amaze ini lebih murah ya di 600 ribuan Tapi build quality-nya mantep juga Karena untuk bagian bezelnya dia udah pake metal Jadi kerasa solid banget Meskipun untuk middle frame sampai bagian belakang dia masih menggunakan Polikarbonnya No isu lah untuk soal build quality di Aolon Navi R2 ini Cakep Kelengkepan tombol smartwatch ini dibekali 2 tombol navigasi di sisi kanan Tapi yang bikin saya aneh ini untuk yang bagian atas ini tuh kayak crown aktif Tapi kalau saya puter-puter gak bisa Padahal ini lost banget dan nyaman banget sih untuk scrolling Sedangkan tombol bawah seperti biasa itu tombol trigger atau shortcut ke olahraga Feel ngeklik di kedua tombolnya ini kerasa kliki Di sisi kiri polosan aja kecuali ada bolongan speaker Yap Aolon Navi R2 dibekali fitur bluetooth call Dan whatsapp call juga bisa seperti biasa kalau kamu pake samsung atau iphone Tempin belakangnya seperti ini ada topin pogo magnetik untuk charging, sensor-sensor dan juga branding Aolon Nah untuk bagian sensornya ini gak terlalu menonjol Ini masih acceptable Gak bakal bikin gampang pegel sih untuk pergelangan tangan kamu Instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22mm Jadi kalau udah bosen atau mungkin strap bawaannya udah rusak Bisa banget ya gonta-ganti Banyak banget pilihan di luaran sana Desainnya raget ya sama dengan bodinya Dan untuk penyangganya disini ada dua tanpa sistem lock Kemudian untuk bakalnya dia pake metal juga dengan finishing doff atau matte Dan ada branding Aolon disitu Kacanya cakep, kencelong ada branding Navi R2 disitu Saya suka sih Paduan warna hitam dan juga bling-bling dari brandingnya itu kerasa mewah Udah di coating oleh opobik juga Jadi gak bakal gampang meninggalkan bekas sidik jari Dan khas smartwatch raget dia tercover oleh bezel Untuk dimensinya kalau saya ukur ini 48mm Dengan ketebalan hampir 14mm Dan bobot di 59 gram Oke ini dia Aolon Navi R2 di pergelangan tangan saya 16cm Karena lagnya itu gak terlalu melebar Jadi meskipun 48mm Jadi masih lumayan cocok ya Dari pergelangan tangan saya Oke restructnya seperti ini Coba sekali lagi Kita coba agak sedikit pelan Oke ternyata responsif ya Cuma kurang muter aja Nice lah Dan kalau ditungkup tidak ada opsi untuk menonaktifkan layar Untuk aplikasi penyandingan saya seneng banget Karena dia pakai FitBeing Aplikasi ini salah satu aplikasi favorit saya ya Untuk smartwatch-smartwatch terjangkau Karena aplikasinya bagus Rapi Ya mungkin di bagian watch face-nya aja nih Yang perlu terus-terus di upgrade ya Dikembangkan Karena masih bisa dibilang gak terlalu banyak sih Tapi sebenarnya yang paling dicari dari FitBeing itu Ya dia udah bisa share data ke Strava Bisa juga nih ke Google Fit Nah ini nih yang jadi bikin pembeda dari Navi R3 Kalau Navi R3 itu kan pakai panel AMOLED ya Tapi di Navi R2 ini Dia dipangkas Ya gak pakai AMOLED Masih pakai TFT display di ukuran layar 1,39 inci Tapi untuk brightness-nya ini bagus kok ya Bright Gak butek Dan di kondisi outdoor juga ini udah bisa ngehandle Jelas ini jadi salah satu pembeda Atau yang dikorbankan oleh Aulon ya Untuk memangkas harganya biar lebih terjangkau lagi Dan untuk UI Karena dia pakai FitBeing Tentunya UI-nya pun pakai Crickey OS Crickey OS ini cakep ya Bisa dilihat disini untuk animasinya smooth Berjalan dengan baik Kita tarik dari atas untuk ke notifikasi Tampilan notifikasinya bagus juga Tapi memang sampai saat ini belum bisa quick replay ya Sedangkan untuk quick setting Tarik dari bawah Ini mirip dengan HyperOS dari Xiaomi ya Dan ini dia tampilan quick settingnya Bisa atur brightness langsung dari sini Karena ini belum ada auto brightness Jadi itu sangat ngebantu Dan widget-nya seperti ini Kemudian kalau tarik dari kiri Ini widget yang lainnya Crickey OS terbaru ya Tampilan icon-nya jadi Lebih fresh lagi Untuk beberapa pengaturan yang langsung bisa diakses di smartwatchnya Seperti ini Disini ada pemberitahuan Fokus Personalisasi Untuk greeting ya Yang fitur-fitur ini mirip dengan Huawei Garmin Mazebit Udah pada punya tuh Tampilan aplikasi Menampilkan dan kecerahan Nah ini yang bikin cakep ya Ini ada fitur always on display Meskipun dia bukan pake AMOLED Untuk AOD-nya pun mengikuti watch face yang sedang dipake Kalau watch face-nya memang mendukung ya Tuh cakep nih Kemudian selanjutnya pengotaran suara dan getaran Dan juga umum Untuk informasi dan juga sistem ya Masuk ke pengetesan heart rate sensor Untuk fitur ini bisa diaktifkan all day Bahkan secara default dia aktif all day ya Seharian Oke 70 Disini 72 73 naik Disini 75 naik juga 75 76 Nice Kemudian SPO2 mengukur kadar oksigen dalam darah Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 30 detik Fitur ini secara default dia manual ya Oke hasilnya udah keluar disini 91% Parah banget ya Disini 97% Fitur standar lainnya seperti sleep tracker Kemudian stress level Menstruasi siklus dan latihan pernafasan Udah ready ya Kemudian kalkulator disini udah built in Bagi yang suka banget nanyain fitur ini Sudah ready Meskipun ya ini kalkulatornya untuk kalkulator standar ya Bukan kalkulator ilmiah Dan karena ini pakai fit being Jadi remote kamera pun ready untuk kamera bawaan HP Bisa diatur 3 detik dan instant Ini untuk jedanya cakep sih Selanjutnya gak ketinggalan smartwatch ini ada fitur outdoor Yaitu kompas Pembaca arah mata angin Sayangnya disini juga ada pemangkasan ya Dari navi R3 yaitu tidak disertakannya altimeter dan juga barometer Dan untuk kebutuhan olahraga AOLON NAVI R2 ini dibekali mode olahraga yang lengkap Total ada 60 mode workout Dan seperti yang saya singgung-singgung dari awal AOLON NAVI R series itu pasti ya Built in GPS untuk positioning Kemudian untuk opsi pengaturan pelari ya Disini ada sasaran atau goal Seperti biasa disini ada kalori, waktu dan juga jarak Kemudian bisa diatur untuk satuannya langsung dari sini Dan juga notifikasi untuk per satu kilometer Dan juga notifikasi denyut jantung tinggi Belum ada mode interval ya Untuk user interface para pelari Kira-kira tampilannya seperti ini Disini ada waktu, kemudian jarak, ada pace, kemudian heart rate Yang menarik di bagian atas disini masih menampilkan jam saat ini ya Kita kisar lagi ke bawah disini masih ada ya untuk UI nya Ada kecepatan upper range, kemudian irama atau SPM Kemudian panjang langkah dan juga kalori yang terbakar Disini ada zona heart rate ya dan juga maksimal Kemudian kalau digeser ke kanan disini ada tampilan rutenya Dan geser lagi untuk pengaturan media Dan terakhir kapasitas baterai AOLON NAVI R2 lebih baik nih Daripada NAVI R3 Dia dibekali baterai sebesar 500mAh Diklaim dengan baterai seperti itu Smartwatch ini bisa bertahan antara 7 sampai 10 hari Tergantung skenario kita menggunakan smartwatchnya Oke itu dia review saya untuk AOLON NAVI R2 Bagi kamu yang tertarik dengan smartwatch ini Langsung aja ke kolom deskripsi ya Link pembeliannya saya sertakan disana Oke Rizal Bojibamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh